P.T. Perkebunan Nusantara 13 Pelaihari Tanah Laut berjanji akan merampungkan perbaikan jalan hak guna usaha HGU yang menjadi satu-satunya akses jalan warga desa Tebing Siring. Jalan ini sebelumnya dikeluhkan warga, kemudian anggota Komisi 3 DPRD setempat mendesak dilakukan perbaikan yang akhirnya disetujui pihak perusahaan plat merah tersebut. Sebenarnya jalan HGU diharapkan diserahkan pihak perusahaan kepada pemerintah daerah setempat agar setiap saat pemerintah dapat melakukan perbaikan. Namun karena pihak P.T. PN. 13 belum bersedia menyerahkan, sehingga jalan HGU sering mengalami kerusakan karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan. Asisten Kepala Kebun Pelaihari, Deddy Supriyadi mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan rencana pemeliharaan jalan HGU tersebut. Paling lama pekerjaan pemeliharaan selesai dalam 3 bulan ke depan. Pasti kalau hari ini sudah membawa DPRD terang lebih bagus lagi ya, nantinya proses-proses tetap kita kerjakan terus, kita menyerahkan terus. Terus tanggung jawab BTP, sesuai dalam kesepakatan ini, dia akan melaksanakan pemeliharaan jalan itu sambil menunggu proses pelepasan atau ganti rugi jalan-jalan yang ada di HGU itu. Jadi, intinya kami dari DPRD memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah yang sudah memberikan fasilitas untuk pertemuan ini. Meski pihak PT PN13 bersedia melakukan pemeliharaan jalan, namun pihak Komisi 3 DPRD setempat tetap mendesak pemerintah untuk mengambil alih jalan HGU tersebut, baik melalui pelepasan maupun ganti rugi, agar ke depan pemerintah dapat melakukan perbaikan jalan tersebut. Pemerintah daerah Tidak merasakan perbaikan yang ada. Jadi, permintaan saya merupakan 3 meeting, pertama dulu PTP bertanggung jawab untuk perbaikan dan peneliharaan saat ini. Jadi, disepakati kemarin ada Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, Direksinya juga, dan juga ada dari pihak BPN dan Kementerian ATR, jadi disepakati itu dulu. Kunjungan Komisi 3 DPRD Tala ke jalan HGU juga didampingi Kepala Dinas PUPRP setempat, Agus Sektyaji, dan didampingi Kabit Bina Marga, Dwi Hadiputra. Dari Playhari Tanah Laut, reporter Banuapos TV, Zulkifli melaporkan.